Rupanya kuntilanak tersebut sedang mengayun-ngayunkan kakinya di udara Dan pada saat itu gue mulai menangis ketakutan Tolong gue tidak ingin mati disini Tolong gue Hilang Ada yang hilang pergi jauh dari hari-hari indahku Adalah dia yang membuat hidupku berwarna Tapi sekarang ia telah hilang Jauh meninggalkanku dan kehidupanku Ya sekali-sekali puitis sikit lah Kembali lagi bersama gue Rangga Kali ini di Om Amat Season 2 Terima kasih buat kalian yang udah klik video kali ini Jadi video ini merupakan lanjutan dari video part 1 Tentang kisah pendakian di Gunung Salak Dan kisah ini sendiri ditulis di akun Facebook Deo Jadi buat kalian yang belum tonton video part 1 nya Gue harap tonton dulu agar dapat mengerti jalan cerita pada kali ini Gue juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Deo Yang telah mengizinkan RJL untuk membacakan cerita ini Dan sebelum gue mulai cerita pada kali ini Jangan lupa juga di follow Instagram RJL dan juga Instagram gue So langsung saja Berikut adalah ceritanya Gue dan Bayu jatuh cukup jauh dari jalur Sampai akhirnya bayu mulai sotoy lagi Menurut gue Kita lewat situ aja ki Tadi gue liat ada jalan disitu Siapa tau nanti kita bisa ketemu rumah warga Di bawah situ Walau dalam hati gue mikir Gak mungkin lah ada perkampungan di daerah ini Tapi gue gak punya pilihan lain Selain juga gue harus berpikir positif Dan tidak ingin mematahkan semangat teman gue Lo udah bisa bangun kan Ki? Saking takutnya Gue sampe lupa ngecek keadaan gue Selain luka-luka di kaki Karena celana gue yang terkoyak Gue ngerasa kaki gue sedikit kebas Ternyata kaki kanan gue terkilir Sampai Bayu harus memapah gue Bayu menawari gue Untuk berhenti berkali-kali Karena ia melihat kondisi kaki gue Gue mencoba untuk menahan rasa sakit Dan memilih untuk terus berjalan Hingga akhirnya kita sampai juga Di tempat yang landai Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk Yang tampaknya itu adalah warung Walaupun tidak ada penerangan listrik Dan hanya mengandalkan beberapa obor Di sisi kiri dan kanan gubuk tersebut Gubuk itu tampak sangat terang Di tengah gelatnya hutan ini Hati kecil gue menyerukan untuk kita Segera pergi menjauhi warung tersebut Tapi Bayu bersih keras untuk pergi ke sana Meminta pertolongan Ki ada warung Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya Mana wangi banget lagi pisang gorengnya Gue lapar Ki Yuk kita kesitu Bayu Yakin lo itu warung beneran Kok gue gak cium ada wangi pisang goreng Seperti kata lo tadi ya Iya bener lah Ki Gak mungkin kita berdua salah liat Pisang gorengnya juga wangi beneran kok Pasti warung bener lah itu Coba aja kesana Gue juga lapar banget nih Dengan memapah gua Bayu mendekati warung itu Dan menyapa Ibu pemilik warung Ibu pemilik warung itu Berkerudung putih Dan saat Bayu menyapanya Ia sedang dalam posisi Membelakangi kami Tanpa merasa ada yang aneh Bayu pun bertanya Kepada ibu pemilik warung tersebut Teh Pisang gorengnya ada Iya Sebentar ya A Ini lagi saya goreng Ibu pemilik warung tersebut Menjawab Bayu Tanpa menoleh Bayu Gue pengen pipis nih Teh Temen saya pengen pipis Dimana tuh kamar mandinya Ada di belakang A Mau gua anterki Bayu menawarkan diri Tapi gua tau Ia sudah tidak sabar Menunggu pisang gorengnya Matang Akhirnya gua pun pergi sendiri Gak usah lah bay Gua bisa kayaknya Benar Ternyata kamar mandi itu Ada di belakang Kubuk ini Sama dengan warung ibu yang di depan Kamar mandi ini pun tidak dilengkapi dengan penerangan lampu Hanya ada obor di depan pintu kamar mandi Gua masuk dan mulai pipis Akan tetapi Tidak lama kemudian Ada suara orang mengendor-gedor pintu Seakan-akan ia ingin masuk Sebentar Saya lagi pipis Gua teriak Untuk menghentikan orang yang lagi menggedor pintu Gedoran pintu berhenti Dan keadaan Hening sebentar Tapi ketika gua hendak mengaitkan celana Setelah selesai pipis Gedoran tidak sabar Dimulai lagi Dan makin lama Semakin kencang Hingga mengguncang Pintu reyot Dari kamar mandi ini Iya iya Saya keluar deh Kata gua Berteriak Dan kemudian Setelah gua keluar Anehnya Tidak ada Satu orang pun Di depan Kamar mandi Merasa ada sesuatu Yang tidak beres Gua pun segera tertatih Menuju Bayu Dan pada saat itu Gua melihat Bayu sedang Asik-asiknya Menyantap pisang goreng Dan ibu pemilik warung Masih dalam posisi yang sama Membelakangi Bayu Teh teh Tadi ada orang yang gedor-gedor Pintu kamar mandi Siapa ya teh Pas saya buka Tadi Enggak ada Oh Itu yang tinggal Disini juga Tapi tadi Pas saya buka Enggak ada Siapa-siapa teh Gua yakin Penglihatan gua Enggak salah Enggak ada siapa-siapa Disana Enggak ada juga orang yang dimaksud Teteh ini Dia gak suka Sama yang dibawa A-a ini Suara Teteh Pemilik warung Sekarang mulai terdengar Menyeramkan di telinga gua Dan kontan Bayu pun tersedak Enggak suka Enggak suka Kenapa teh Enggak suka Sama yang gantung Di leher Ini maksudnya teh Bayu menunjukkan jimatnya Teteh pemilik warung Memutar kepalanya Secara perlahan Jadi hanya kepalanya saja Yang memutar Sementara badannya Masih dalam posisi yang sama Memasak pisang goreng Tapi yang paling membuat gua Terkejut setengah mati Adalah Mukanya yang sangat Terlihat menyeramkan Tanpa alis Tanpa mata Tanpa hidung Dan juga Tanpa mulut Melihat itu Gua segera berlari Sambil menyeret kaki gua Yang sakit Tidak lupa juga Gua menyeret bayu Untuk segera menjauhi Warung setan tersebut Setelah kejadian itu Gua terus berlari Tanpa henti Dan setelah gua yakin Bahwa kita telah jauh Dari warung itu Dan tidak ada setan Yang mengikuti kami Akhirnya gua pun berhenti Dengan nafas yang Terengah-engah Nafas gua gak beraturan Dan jantung gua rasanya Kayak mau pecah Gua tiba-tiba aja Menoleh ke bayu Yang bicaranya Mulai ngelantur Ki Kita tinggal disini aja yuk Hah? Maksud lu gimana bay? Masih belum pulih Shock gua melihat Ibu setan Penjaga warung tadi Dan sekarang Gua harus Menghadapi Bayu yang nampaknya Sudah mulai Kerasukan Ya liat deh Ki Disini tuh Gelap Rame Banyak orang Yang mau tinggal disini juga Kayak gue Tuh kayak disana tuh Bayu Menyenter Ke arah Rimbunan pohon Jangan ngaco lu bay Kalo ngomong Sumpah Gak lucu tau Duh gua udah mau nangis nih Aduh Udah deh Jangan ngomong yang aneh-aneh lagi bay Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan Dan tertawa Tatapan matanya yang kosong Semakin membuat gua merinding Mendengar senandungnya Tinggal disini aja ya Ki Kita Rame Sama tetek warung Itu juga Yuk kita tinggal disini aja Ki Bayu terus bersenandung Dan tertawa Menyeramkan Gua mundur menjauhi Bayu Karena tiba-tiba saja Muncul banyak penampakan Di sekelilingnya Di sebelah kanan Bayu Ada tetek pemilik warung Dengan wajah Menyeramkannya Dan di sebelah kiri Bayu Tidak terlalu jauh Ada akang pendaki Yang mengambil air di mata air sebelumnya Belum lagi Di belakang Bayu Ada harimau Yang seakan-akan siap untuk Memangsa-mangsanya Dan yang paling membuat gua merinding Adalah Adanya hembusan udara Dan suara khas kuntilanak Di atas pohon yang sangat besar Rupanya kuntilanak tersebut Sedang mengayun-ngayunkan kakinya di udara Dan pada saat itu Gua mulai menangis Ketakutan Gua pun berdoa Sambil Menangis Semakin kencang gua berdoa Semakin dingin juga udara Di sekitar gua Gua mendengar suara mirip Desisan dan bisikan Yang semakin lama Semakin nyaring Di telinga gua Tapi gua tidak bisa mendengar Apa bunyi dari bisikan itu Dan tidak ada siapapun disini Yang ada hanya gue Bayu Dan mereka yang sedang mengamati gue Di antara doa yang gue panjatkan Gua meminta Agar Kang Daud mencari gue Dan Bayu yang menghilang Tidak lama kemudian Seolah-olah Doa gua dijawab Tiba-tiba Gua mendengar Seseorang Memanggil gue Suara yang terasa Sangat familiar Gua menoleh dan melihat Sekelebat bayangan Yang sepertinya mirip Kang Daud Di antara Pepohonan Baik Baik Sadar Itu Kang Daud Manggil-manggil disana Gue masih berusaha Menyadarkan Bayu Di tengah Kesurupannya itu Dan dengar mata melotot Bayu Mengeram Ke arah gue Gak mungkin ada Kang Daud Di sini yang ada Cuma orang mati Seperti Kami ini Bayu kembali Tertawa Menyeramkan Dengan membaca Bismillah Gua mulai Menyenter Ke arah Bayangan Kang Daud Dan mulai berlari Meninggalkan Bayu yang Seperti Sedang Kerasukan Gue terus berlari Menyeret Kaki gue Mengikuti Sekelebat Bayangan Tadi Gue lari Menembus Semakin Kedalam Hutan ini Dan tiba-tiba Saja Senter gue Pun mati Dan di sini Benar-benar Gelap Total Tidak Ada Cahaya Dalam Kegelapan Ini Ada Sebuah Suara Yang Makin Lama Semakin Mendekat Jelas Bukan Suara Hewan Dan Apalagi Suara Manusia Suara Kombinasi Antara Desisan Dan Bisikan Yang Terdengar Halus Namun Sangat Nyaring Terdengar Di Telinga Berusaha Sekuat Tenaga Gue Menyeret Kaki Gue Untuk Segera Hengkang Sejauh Mungkin Dari Tempat Ini Gue Berusaha Untuk Menjauhi Suara Yang Makin Lama Terdengar Makin Sangat Jelas Suara Yang Harusnya Pantang Diucap Oleh Pendaki Mati Gue Terus Berlari Menyeret Kaki Sambil Menangis Tolong Gue Tidak Ingin Mati Disini Tolong Gue Tapi Sepertinya Percuma Karena Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Mendengar Ucapan Gue Tapi Gue Nggak Mau Mati Disini Gue Harus Terus Lari Menjauh Dari Siapapun Yang Mengejar Gue Entah Bayu Maupun Setan Setan Lainnya Kang Daud Gue Berteriak Memanggil Berharap Sekelebat Bayangan itu Kembali Menampakan Dirinya Tidak Lama Kemudian Gue Kembali Melihat Bayangan Sekelebat Itu Muncul Dan Lagi-lagi Gue Berlari Mengikuti Arah Bayangan Itu Sampai Terdengar Gemaricik Air Bayangan Itu Hilang Seiring Dengan Subuh Yang Sepertinya Sudah Mulai Datang Gue Terus Mengikuti Suara Air Sampai Tibalah Gue Di Sebuah Mata Air Gue Nggak Kuat Lagi Berlari Dan Kaki Gue Sakitnya Udah Bukan Main Sepertinya Tenaga Gue Sudah Habis Akhirnya Gue Terduduk Di Salah Satu Bebatuan Dan Berharap Mungkin Saja Ada Bantuan Yang Menolong Gue Gue Berfikir Bahwa Kang Daud Pasti Mencari Gue Dan Bayu Dikarenakan Kami Semalam Tidak Pulang Karena Gue Sudah Terlalu Letih Akhirnya Gue Tertidur Dan Terbangun Karena Sebuah Tepukan Ternyata Seorang Warga Menemukan Gue Yang Sedang Tertidur Jangan Tidur Disini Neng Bahaya Tuh Tolong Saya Pak Saya Tersesat Gue Menangis Karena Merasa Lega Akhirnya Bertemu Dengan Bantuan Neng Bisa Jalan Mari Saya Bantu Sampai Bawah Warga Itu Membantu Gue Turun Sampai Ke Base Camp Dan Ternyata Sudah Ada Ismail Dan Kang Daud Di Base Camp Tersebut Ke Ya ampun Untung Lu selamat Ke Bayu Gimana Gue Ninggalin Bayu Di Hutan Karena Gue Takut Dia Itu Aduh Dia Lagi Kesurupan Udah Lu Israt Dulu Makan Terus Lu Tidur Ya Pas Lu Capek Banget Nanti Biar Kang Dot Yang Ditanya Ismail Memberikan Gue Teh Hangat Agar Gue Bisa Tenang Dan Setelah Gue Selesai Beristirahat Kang Daud Menemui Gue Untuk Berbicara Udah Tenang Kamu Dik Udah Alhamdulillah Kang Bagaimana Kang Apa Bayu Sudah Ketemu Karena Kamu Sudah Tenang Saya Akan Cerita Dik Kami Sudah Menemukan Bayu Alhamdulillah Gue Segera Memanjatkan Syukur Gue Merasa Bersalah Karena Meninggalkan Sahabat Gue Sendirian Saya Turut Berduka Cita Dik Yang Kami Temukan Jasad Bayu Dik Bayu Meninggal Di Tempat Setelah Kalian Jatuh Ketembing Itu Maksud Akang Bayu Meninggal Di Tempat Tapi Saya Diajak Bayu Kang Kita Ketemu Warung Dan Ternyata Itu Warung Setan Terus Kita Kabur Terus Bayu Disana Kesurupan Tapi Dia Masih Hidup Waktu Saya Tinggalin Dia Disana Kang Dokter Sudah Memestikan Dik Bahwa Bayu Meninggal Di Tempat Karena Patah Leher Waktu Kalian Terjatuh Gak Mungkin Kan Saya Yakin Bayu Masih Hidup Orang Jelas Dia Tadi Sama Saya Kok Jadi Tadi Malam Saya Bersemedi Memanggil Kamu Yang Masuk Ke Dunia Mereka Dik Tapi Bayu Sudah Meninggal Dik Yang Bersama Kamu Tadi Malam Itu Bukan Bayu Sahabat Kamu Dik Setengah Tidak Percaya Gue Sangat Shock Mendengar Kabar Dari Kang Dau Gue Menangis Sejadi Jadinya Meratapi Sahabat Gue Yang Pergi Lebih Dahulu Ya Allah Bayu Innalillah Wa Innalillahi Rojiun Setelahnya Kang Daud Juga Mengatakan Kepada Gue Kalau Untung Saja Gue Tidak Memakan Makanan Ketika Berada Di Warung Tersebut Dikarenakan Bisa Saja Gue Mengikuti Ke Alam Mereka Terakhir Kang Daud Menutup Ucapannya Itu Seraya Dengan Menepuk Pelan Bahu Gue Karena Pengalaman Inilah Sedikit Banyak Membuat Gue Trauma Padahal Ini Adalah Pengalaman Pertama Gue Ketika Mendaki Gunung Semoga Kalian Semua Bisa Mengambil Hikmah Serta Pelajaran Dari Cerita Ini Itu Dia Sebuah Kisah Yang Sangat Luar Biasa Sekali Dari Kak Deo Dimana Banyak Sekali Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Ini Seperti Salah Satunya Adalah Sebat Apapun Kamu Jangan Pernah Sombong Menurut Gue Tetap Rendah Diri Karena Yang Maha Tinggi Saja Tidak Pernah Melangit Mengapa Justru Kita Kita Ini Malah Sok Menjadi Langit Kemudian Ada Satu Kos Lagi Yang Cocok Dengan Cerita Ini Jangan Sombong Dengan Apa Yang Kamu Punya Karena Tuhan Bisa Saja Mengambilnya Dalam Sekejap Mata Semoga Saja Cerita Ini Dapat Dijadikan Pelajaran Berharga Bagi Kita Semua Dan Sekali Lagi Gue Ucapkan Terima Kasih Kepada Kadew Yang Telah Mengizinkan RJ5 Untuk Membacakan Kisah Yang Udah Diposting Di Facebook Gue Rasa Cukup Demikian Episode Om Mamat Pada Kali Ini Buat Kalian Yang Punya Cerita Horor Nyata Yang Ingin Menceritakan Kisah Kalian Langsung Aja Bisa Kirim Ke Instagram RJL Atau Email RJL Gue Fajar Aditya RJ5 Undur Diri Jauh Auf Accesedor EnvWhen May erem Cepak Jauh Cepak Com Env Cepak Cepak comfort jk Em Cepak